Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di tangan saya kali ini ada si OPPO A17K Di video kali ini saya akan ngebahas settingan dasar di HP OPPO A17K Nah, kira-kira settingan apa aja sih yang wajib kalian atur? Tonton video ini sampai selesai ya Enjoy! Oke teman-teman, untuk hal pertama yang saya rubah Yang saya setting ketika membeli handphone baru adalah tampilan Nah, untuk mengaturnya di OPPO A17K ini Kalian tinggal cubit aja di bagian layar mana aja ya Di cubit gini Nah, kalian perhatikan kalian cubit seperti ini Dan dia muncul untuk pengaturan Di sini ada wallpaper, icon, dan widget Kemudian ada layout, digeser lagi Di sini ada transisi dan lainnya Nah, untuk wallpaper kalian tahu lah ya Untuk wallpaper, cara settingnya Bebas kalian bisa menggunakan wallpaper bawaan Atau juga bisa menggunakan foto kalian sendiri Atau foto dari hasil downloadan mungkin Kalian tinggal pilih aja Misalkan pakai ini ya Kalian tinggal pilih, kemudian tinggal telapkan aja Nah, di sini ada pilihan lagi Bisa untuk wallpaper layar kunci Layar awal, layar awal, dan layar kunci Atau batalkan Nah, di sini saya kasih contoh untuk layar awal aja ya Kemudian dia proses Selanjutnya Ini sudah otomatis ter-setting ya Wallpapernya Sudah terganti dari yang sebelumnya Warna putih ya Kalau nggak salah Ini kita sudah merubah si wallpaper-nya Nah, untuk selanjutnya Pengaturannya Yaitu icon teman-teman Nah, ini dia Ada pengaturan icon yang kedua Icon itu yang ini ya Tampilan aplikasi Icon aplikasi Lihat Teman-teman perhatikan Di sini ada Facebook, Instagram, Amazon ya Untuk aplikasinya Nah, untuk settingannya Di sini ada bawaan Teman-teman bisa perhatikan Di sini ada bawaan Ada gaya bahan, kerikil, dan khusus Kalian tinggal atur aja Mana yang menurut kalian itu bagus Di sini saya misalnya Contoh mau pakai gaya bahan Kalian tinggal pilih aja Gaya bahan seperti ini Dan dia otomatis berubah Menjadi kotak-kotak Kayak gini teman-teman Kemudian di bawahnya sini Ada pengaturan icon Atau ukurannya ya Di sini kalian tinggal geser aja Ke kanan seperti ini Untuk menambah ukurannya Menjadi lebih besar Atau ingin mengecilkannya ya Menciutkannya tuh Semakin kecil Nah, kalian atur aja Untuk besar-kecil ya Seperti ini Kemudian untuk yang bawah Di sini ada juga Nama aplikasi Atau tulisannya nih Kalian tinggal geser aja Kalau mau ukuran tulisannya lebih besar Lihat Jadi ukurannya semakin besar ya Seperti itu ya Kemudian setelah kalian setting Kalian tinggal pilih terapkan Dan otomatis Sudah tersetting ya Kemudian kita kembali lagi Kemudian kita ke pengaturan Di sini ada widget ya Yang tadi kedua ada icon Sudah kita atur Dan sekarang widget Nah, untuk widget sendiri itu Biasanya Nah, kayak ini teman-teman Widget itu ada jam Ada catatan Keep dan Chrome ya Di sini untuk widget Sebenarnya udah tersetting Kalau kalian mau menambahin lagi Tinggal tambahin aja ya Di sini tuh Widget di sini Di sini jam Atau ada juga informasi cuaca ya Kalian tinggal Rubah aja Kalian Kalau mau ganti Kalian tinggal pilih nih Mau jam seperti ini Atau mau seperti ini Atau mau pakai catatan Dan lain-lainnya Kalian atur aja Kemudian untuk pengaturan selanjutnya Itu ada layout teman-teman Untuk layout sendiri ini adalah Banyaknya aplikasi di layar Nah, di sini untuk bawahnya 4x6 ya 4 ke samping Dan 6 ke bawah ya Atau ke atas Atau 5x5 Kalian tinggal pilih aja Maunya yang mana Oke Misalnya ini 5x5 Dia otomatis ke samping 5 Ke bawah juga 5 5 baris 5 baris Setelah kalian pilih Otomatis kalian pilih terapkan ya Seperti ini Kemudian untuk pengaturan selanjutnya Yaitu Kita geser di sini Ada transisi teman-teman Kalian tinggal pilih aja Ini transisi Transisi itu apa sih Nah, transisi itu adalah Ketika kalian menggeser dari layar Satu ke layar lainnya Ini seperti ini nih Kalian perhatikan Nah, itu dia Transisinya ada gulirkan Ada kubus Dan banyak lagi yang lainnya ya Kalian tinggal pilih aja Sesuai selera kalian Nah, ketika kalian menggulir Seperti ini dia Tampilannya Ini ya Kayak Nah Bisa kalian perhatikan Nah, itu dia Untuk transisi Kalau sudah kalian Setting Kalian tinggal pilih Terapkan Oke, untuk selanjutnya Yaitu ada lainnya Di sini ada pengaturan lainnya Kalian pilih aja Kita lihat di sini ada Apa aja sih Nah, di sini banyak juga Ada mode layar awal Di sini ada mode layar itu Ya, mode standar ya Teman-teman Untuk kita letak layar awalnya Itu 5x5 Karena tadi sudah disetting di situ Nah, biasanya yang saya setting di sini Yaitu pengisian icon otomatis Nah, ini dia Otomatis Jadi, ketika kalian setting Kalian atur Nyalakan Si icon ini otomatis terisi Jadi, nggak berantakan gitu Kadang ada yang di atas Ada yang di bawah Seperti ini Eh, sorry Ada yang di bawah Seperti ini Nah, dia Ketika kalian setting Di sini Kalian setting otomatis Dia nggak bakalan berantakan Teman-teman Nih, saya kasih contoh ya Sebelum di setting Itu tuh bisa berantakan Seperti ini Teman-teman Tuh, pada bolong-bolong gitu kan Ketika kalian atur Menjadi Otomatis Nah, di sini Aplikasinya dia otomatis Terisi ya Jadi rapi Jadi, nggak ada yang bolong-bolong Nah, ini kita geser aja ke sini Biar nggak sendirian Oke, untuk pengaturan selanjutnya Yang saya setting Biasanya yaitu toolbar Teman-teman Toolbar itu ada di atas Seperti ini nih Nah, ini dia toolbar ya Menu pintasan Nah, di sini ada beberapa menu Biasanya ada wifi Data Seluler Modus senyap Bluetooth Dan lain-lain Banyak di sini ya Nah, ini tuh bisa ditambah Dan bisa dikurangin Teman-teman Caranya gimana Kalian pilih yang icon ini nih Pojok kanan atas nih Yang dekat pengaturan ya Nah, ini dia kalian Pilih nih Nah, di sini Kita bisa perhatikan Teman-teman bisa perhatikan Di sini ada dua Kubu ya Kubu atas sama kubu bawah Ada plus dan ada minus Nah, yang atas itu Dia udah ada yang tadi tuh Terus gimana Kalau mau ngurangin Kalau mau ngurangin Kalian tinggal pilih ini aja Nah, hilang dia kan Terus kalau mau nambahin Gimana Kalian tinggal Misalkan mau nambahin Mode hemat nih Hemat Hemat daya ya Kalian tinggal pilih aja Seperti ini Nah, dia naik ke atas Di sini ada banyak pilihan lagi Misalkan mau nambahin kamera Juga bisa Atau bisa kan Perekam layar ya Perekam layar Biasanya Kalian butuhin ya Kalian cari aja Perekam layar Nah, ini dia Perekam layar Nah, otomatis dia naik ke atas Nah, setelah kalian Tambahin dan kalian kurangin Kalian tinggal pilih aja kembali Dia udah otomatis Tersimpan ya teman-teman Nah, ini dia ada perekam layar Oke, jadi itu dia Untuk pengaturan toolbar Atau menu pintasan ya teman-teman Oke, untuk selanjutnya Yang saya setting lagi Biasanya itu di kamera Kamera nih wajib kalian setting Karena kalau asal buka aja Dan gak di setting Ya hasilnya Jadi hasilnya gak bakalan bagus ya teman-teman Nah, untuk pengaturan kamera sendiri Saya biasanya di setting Ditarik seperti ini ya teman-teman Kalian Sebentar Kegeser Kalian tarik Di sini ada beberapa pengaturan juga Untuk kameranya Nah, ini udah saya atur di 16 banding 9 ya Untuk rasionya Untuk bingkainya ya Kalian kalau mau 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 upload ke IG yang misalkan ini 4 banding 3 Biasanya kotak Kayak gini ya Itu biasa untuk result Apa Untuk resolusi di IG ya Atau kalian mau full full layar ya Kalian Pilih aja yang full ini Nah, full ya Dari atas Sampai bawah Jadi keisi di layar Nah, itu dia Jadi full ya Tapi kalau menurut saya ini kurang bagus Teman-teman kalau buat foto Jadi kalian Kalau untuk foto Ya standarnya ini ya 16 banding 9 Buat landscape ya Kalau buat foto Bagusnya yang ini Yang 4 banding 3 nih Ini udah bagus Udah cakep tuh Nah, untuk selanjutnya Kalian pilih pengaturan Di pocok kanan atas ini Untuk pengaturan lanjutannya Nah, di sini Untuk pengaturannya Di sini ada umum Tindakan tombol volume Gunakan tombol volume Untuk rana Pengambilan gambar Sidik jari Nah, kalian atur ini Pengaturan gambar sidik jari Kemudian ada bunyi rana Ada lokasi Ini untuk informasi lokasi Dalam detail foto ya Jadi ada kayak Lokasinya gitu Misalnya kalian ada di mana gitu Nanti dia akan tampil di fotonya Nah, untuk komposisi Kalian coba Nah, komposisi biar saya gunakan juga Buat ngambil foto atau video ya Jadi kalau kalian aktifkan Itu sangat membantu sekali Nah, petak Atau yang Kalau yang video Dia cuma ada Pilihan ini doang ya teman-teman Petak doang ya Tapi kalau yang foto Dia tadi banyak Ada petak Garis diagonal Dan spiral emas ya Nah, jadi Ketika kalian setting Nah, ketika kalian gunakan foto Di sini ada garis-garis teman-teman Nah, ini ngebantu banget Buat Kalau misalnya lagi Mengambil video ya Nah, saya biasanya Saya gunakan Di sini ada Tanda ya Ada garis Kalau kalian buat Di tengah sini Di tengah Di tengah sini Di taruh sini nih Untuk objeknya Dia nanti shot Ketika teman-teman ingin menggunakan Buat video shot Dia bisa Kepotong ke crop Pas di tengah-tengah Gini Jadi buat menentukan posisi objek juga Kemudian Untuk pengaturan selanjutnya Di sini ada pengaturan lanjutan Selfie balik Hanya saat menggunakan kamera depan Kemudian ada gerakan buka cepat Nah, ini tidak perlu diatur Di sini ada pemotretan Perbesar Dan lainnya Nah, ini untuk resolusi videonya sendiri Kalian bisa Rubah juga ya Ini sudah bagus ya 1080p Dan ada 720p 720p juga Nah, ketika kalian Tidak sengaja Ada pengaturan yang Kepencet Terus misalkan Bingung nih Mau aturnya Buat matinya Tidak ketemu Kalian tinggal pilih aja Di sini Kembalikan ke pengaturan default Biar balik lagi ke awal Kayak gitu ya teman-teman Oke, untuk Pengaturan kamera Sudah selesai Untuk selanjutnya Yang biasa Saya atur Yaitu Pengaturan notifikasi Notifikasi apa sih Ya, jadi ketika Teman-teman punya banyak aplikasi Kebetulan aplikasinya belum banyak ya Baru Baru banget Nah, biasanya Kalau udah banyak aplikasi Teman-teman itu Hal yang salah Teman-teman Lakuin adalah Notifikasinya Diizinin semua Jadi biasanya banyak Pemberitahuan di sini nih Panjang Itu pemberitahuan Nah, kalian harus Atur Biar gak semua aplikasi Ada notifikasinya Caranya gimana Kalian masuk ke pengaturan Kemudian Kalian Cari di sini Yang namanya Notifikasi Dan bila status Nah, ini dia Kalian pilih Nah, di sini Kalian bisa Matiin nih Atau Menonaktifkan Si notifikasi Untuk aplikasi Yang gak penting lah Kalau menurut kalian Contoh nih Keybooster Apa sih Kalian matiin aja Seperti ini Kemudian ada App Market juga Kan udah ada Flashstore ya Misalkan Ini kalian gak mau Notifikasi dari dia Kalian matiin aja Kemudian disini ada Internet Adalah jadah Kalian matiin aja Kalau yang gak Merasa gak Penting banget Ya kayak Snake video Atau game Gitu ya Dana Segala macem Nah, kalau Whatsapp Jangan Karena biasanya Penting ya Kalau Whatsapp Buat komunikasi Kalau kalian matiin Nanti gak bakalan Tahu Ada yang Chat Ataupun Ada yang Telepon Karena kalian matiin Jadi harus Dinyalain Nah, seperti itu Kalian matiin aja Jangan semua Dinyalain Biasanya Rame Itu Kalau dinyalain Kalau Udah Konek Ini Contoh ya Saya konekin Ke Ini ya Ke Wifi Ini Biasanya Dia Langsung Rame Ini Kalau Konek Ke Internet Biasanya Nah, oke Udah tersambung Nanti kita Coba Perhatikan Pasti Ada Notifikasi Di Pojok Kanan Atas Tuh Kalau Sudah Nah, itu Dia Kalau Kalian Nah Kalau Kalian Nyalain Biasanya Notifikasi Disini Banyak Tuh 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 Udah mulai Oke, jadi itu dia Teman-teman ya Yang untuk Pengaturan Notifikasinya Jadi jangan diaktifin Semua Kemudian Untuk Pengaturan Terakhir lah ya Teman-teman Untuk pengaturan terakhir Nah, ini Biasanya saya atur Yaitu Otomatis Layar kunci Nah, ini dia Layar kunci Ini belum Menggunakan Sandi Nah, biasanya Untuk Hal yang Wajib kita atur Adalah Pengaturan Kata Sandi Jadi, jangan Sampai Lupa Untuk Mengatur Kunci Layar Kalian Masuk Pengaturan Kalian Cari Yang Namanya Kata Sandi Dan Keamanan Ini dia Kalian Pilih Aja Kemudian Disini Ada Beberapa Menu Pilihan Untuk Kata Sandi Dan Keamanannya Yaitu Ada Kata Sandi Layar kunci Sidik Jari Wajah Kata Sandi Privacy Nah, untuk Kata Sandi Privacy Ini Biasanya Digunakan Buat Mengunci Foto Fribadi Atau Folder Juga Bisa Atau Aplikasi Pun Juga Bisa Disini Biasanya Saya Setting Untuk Kata Sandi Layar Kunci Dulu Disini Kita Ada Notifikasi Kita Tunggu Aja Selesai Kemudian Kita Klik Lanjutkan Dan Selanjutnya Disini Ada Pilihan Lagi Teman-teman Disini Ada Numeric Fola Alvanumeric Kalian Mau Pilih Yang Mana Mau Pake Fola Atau Mau Pake Angka Biasanya Saya Pakainya Angka Nah Ini Dia Angkanya Ini 6 Digit Terus Orangnya Pelupa Jadi Saya Gak Mau Pake Yang 6 Digit Saya Pake Yang 4 Digit Gimana Cara Ngerubah Kalian Pilih Ini Gunakan Tipe Kata Sandi Berbeda Nah Disini Ada Pilihan Lagi 4 Angka 4 Sampai 16 Angka Pola Alvanumeric Disini Saya Pilih Yang 4 Angka Kemudian Berubah Dari 6 Digit Menjadi 4 Digit Selanjutnya Tinggal Kalian Pilih Angkanya Ini Contoh Yang Gampang 1 2 1 2 Lalu Masukkan Lagi Buat Konfirmasi 12 12 Dan Disini Kita Diminta Untuk Tambahkan Sidik Jari Nah Tambahkan Aja Teman Biar Lebih Gampang Nah Kebetulan Untuk Sensor Finger Free Dia Ada Disamping Gabung Sama Tombol Power Atau On Off Nah Kalian Sentuh Aja Biasanya Kalian Megang Handphone Gimana Gak Mungkin Gini 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 Bisa Tapi Biasanya Kalau Ini Satuan Gini Biar Gampang Kalian Pake Ibu Jari Aja Seperti Ini Kalian Tempel Terus Kalian Lepaskan Tempel Angka Sampai Terisi Penuh Untuk Icon Icon Sidik Carinya Oke Kalian Isi Sampai Penuh Nah Sudah Terisi Penuh Kalian Pilih Selesai Oke Dan Disini Sudah Untuk Apa Kunci Layar Sudah Kita Atur Kita Coba Tes Kita Matikan Dan Kita Nyalakan Nah Disini Dia Terkunci Minta Sandiaka Yang Tadi Saya Buat Kita Coba Masukkan Dan Berhasil Terbuka Atau Menggunakan Sensor Fingerprint Kalian Tinggal Tempel Aja Tadi Kan Pake Ibu Jari Kalo Pake Lunjuk Dia Bukan Kebuka Geter Geter Ketika Ibu Jari Langsung Terbuka Oke Dan Berhasil Ya Teman Teman Oh Iya Untuk Ovo A17K Sendiri Saya Coba Kita Coba Lihat Di Tentang Perangkat Kalian Masuk Pengaturan Kalian Scroll Kebawah Kalian Pilih Tentang Perangkat Nah Disini Untuk Penyimpanannya Dia 64GB Teman Ternyata Untuk Rami Itu Bisa Ditambah Atau Diekspansi Ditambah 1GB Kalian Pilih Aja Disini Kalian Bisa Menambahkannya Itu Ternyata Bisa Ditambah Sampai 4GB Kalian Geser Aja Seperti Ini Teman Teman Nah Ini Dia Oke Jadi Dia Ngambil Dari Memori Internal Nah Ini Tertambah Berapa Tadi 4GB 3 Tambah 4 Jadi 7GB Untuk RAM Oke Jadi Itu Dia Teman Untuk Settingan Dasar Di OPPO A17K Nah Mungkin Sampai Disini Video Tutorial Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Support Terus Channel Mr. Deniz Dengan Cara Kasih GIF Super Tanks Atau Kalian Bisa Juga Klik Subscribe Dan Nyalakan Nonceng Notifikasinya Saya Deniz Ipin Pamit Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye